Hai teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori dan kali ini kita mau baca bacaan setiap Zodiac di bulan Juni 2023. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu untuk kalian semua yang masih ada di sini mendukung saya sudah subscribe, like, dan share. Dan saya mau juga mengingatkan bahwa ini semua adalah general reading atau bacaan secara umum untuk sun, moon, dan rising sign kalian. Jadi kalau butuh bacaan yang lebih spesifik kalian bisa kontak saya untuk personal reading. Oke, supaya tidak berlama-lama kita mulai aja bacaan untuk kalian di bulan Juni 2023. Hai Sagittarius, ini adalah kartu kalian di bulan Juni 2023. Oke, so far so good ya kelihatannya. Oke, kita lihat apa yang menanti kalian di bulan, satu bulan ke depan. Menarik banget. Di sini ada Knight of Coins, ini kalau nggak salah kartunya agak sama dengan salah satu aku lupa deh, dengan Scorpio atau dengan Virgo. Di sini Knight of Coins, ngasih tahu kalau kalian itu sudah lebih stabil, lebih jejak dengan hal-hal finansial kalian. Entah itu pekerjaan, keuangan, hal-hal finansial, hal-hal material ya. Dengan keluarga juga mungkin kalian lebih jejak, lebih untuk siap, untuk gerak, untuk berangkat, lebih mantap lagi kayaknya ya. Di bulan kemarin, di sini ada King of Swords. Ini adalah kartu di mana, ngingetin kalian, atau ini karena sudah berlalu, maka ini adalah kartu bulan Mei. Kalian sudah disuruh atau dihadirkan terus-menerus kasus di mana kalian harus selalu kembali ke pikiran yang jernih. Kalau kalian masih ada banyak ketakutan-ketakutan, kalian terus dihadapkan dengan kasus-kasus masalah-masalah untuk membuat kalian lebih mantap ya dalam berpikir, pola pikir kalian. Kalau masih belum, kalian akan, pelajarannya akan berlanjut ke bulan ini. Jadi di bulan ini, di sini ada Seven of Cups, artinya kalian lagi ada pilihan-pilihan nih, ada beberapa pilihan yang membuat kalian bingung. Mungkin harus ke kanan atau ke kiri ya, aku tuh apa yang harus kulakukan, jalan mana yang harus ku ambil. Tapi di sini penghalangnya adalah The Tower. Ada hal di luar diri kalian yang terjadi, mungkin ini dari semesta, apa namanya, energinya seperti itu, lewat orang-orang sekitar, kondisi, keadaan, segala macam, yang membuat kalian tidak bisa memilih, padahal kalian lagi pengen milih nih, seharusnya kalian bisa milih. Tapi karena kalian tidak berselaras atau belum berselaras, maka dipilihin sama semesta. Oke, kamu nggak boleh milih lagi, karena pilihan kamu selalu salah, atau selalu menjauhkan kamu dari seharusnya kamu, dari tujuan hidup kalian. Jadi, bulan ini, saat ini, dipilihin sama semesta dengan adanya The Tower. Energi ini memaksa kalian untuk ngikutin jalannya semesta, untuk ikutin apa yang dihadirkan. Nggak usah mikir lagi kalau gitu, jadi tinggal dijalanin. Tapi, kalau kalian masih dengan pikiran kalian, dengan harusnya-harusnya, pengennya-pengennya, kalau bisa, aku mau begini dan begitu, itu yang membuat kalian jadi stress. Nih, The Eight of Swords. Kalian terjebak dengan pikiran kalian sendiri, kalian rasanya nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya kok stuck banget, kok aku depresi, aku stress banget, aku nggak tahu harus ngapain. Karena ini adalah jebakan dari pikiran kalian sendiri, ilusi yang kalian ciptakan sendiri. Nah, pikiran-pikiran ini yang kalau mau dihilangkan, kalian harus belajar berselaras dengan alam, berselaras dengan keadaan sekitar. Apa yang ada diikutin, nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah pakai idealis-idealis, jalanin aja, terima, dan sadari. Nah, di sini ada Six of Wands, kayaknya ada kemenangan, ada sesuatu yang kalian rayakan, ada sesuatu yang berhasil kalian lakukan, atau apa yang kalian inginkan, ada yang terwujud, sepertinya ya. Jadi, nggak semuanya buruk kok, cuma mungkin ideal secara besarnya, ide segambaran besarnya, mungkin kalian nggak seperti yang kalian inginkan, atau kalian terlalu fokus sama hal-hal yang tidak kalian dapatkan, itu yang membuat kalian stress. Tapi, sebetulnya, kalau kalian mau melihat lagi, ada kok hal-hal yang bisa kalian syukuri, bisa kalian nikmati, bisa kalian rayakan sebetulnya. Di sini ada Knight of Wands, ini kartu di mana kalian boleh gerak apa yang kalian inginkan, kayaknya kalian kejar ya. Ada tindakan nyata dari kalian untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan, atau yang kalian tuju, asal jangan terlalu ngeyel, jangan terlalu maksain. Kalian ketika emang harus gerak, ya gerak aja, jangan dipikir, aduh aku gerak nggak ya, gitu. Jadi, ikutin aja alurnya. Di sini ada Ace of Swords, ada ide baru, ada pemikiran baru yang muncul di benak kalian. Mungkin ada sesuatu pencerahan yang kalian alami dari pelajaran-pelajaran bulan lalu, lalu ke bulan ini. Ada hal-hal yang membuat kalian, oh ternyata begini ya, begini. Jadi, mungkin ini akan membantu kalian untuk melampaui si The Tower ini, supaya kalian tidak stress dengan pikiran-pikiran kalian, oke. Gunanya stress itu apa sih? Gunanya masalah itu apa sih? Ya, supaya kalian bisa mendapatkan ini. Dapat kesadaran baru, dapet, oh ternyata aku tuh harus mengalami ini karena untuk ini ya, gitu. Oke, nah di sekitar kalian ada Tree of Coins, berarti kalian mungkin lagi punya, lagi deket sama seseorang yang bisa menjadi mentor kalian, menjadi guru. Kalian bisa belajar dari orang ini, atau orang ini orang yang akan membantu kalian mewujudkan apa yang harusnya kalian lakukan, gitu ya. Jalan kalian kemana itu dibantu oleh orang ini. Ini tentang teamwork, tentang kebijaksanaan, tentang belajar dari orang lain, Tentang mentoring, mencari guru, mungkin kalian mendapatkan guru kehidupan, guru spiritual, bagus banget kalau kayak gitu. Nah, di sini ini adalah kalian pengen banget lepas rasanya. Kalian kayak, oke aku mau break free, aku mau lepas dari semuanya, biarin aja bodo amat deh, gitu ya. Tapi kalian takut juga kalau kayak gini gimana dong, nanti semuanya tidak terkendali dan sebagainya. Jadi ada yang kalian takutkan juga, kalau ternyata aku bersikap secuek ini, nanti gimana ya. Intinya bukan cuek, bukan ignorance, tapi lepasin semuanya, bebasin dari segala pengetahuan dengan segala pikiran kalian. Jadi beda ya, cuek sama cuek atau ignorant. Ignorant itu nggak mau tahu, gitu kan. Nggak tahu dan nggak mau tahu. Kayak I don't care, I don't want to know, tapi juga ada hal-hal yang sebetulnya udah jelas, tapi kalian nggak mau lihat ke situ, itu ignorant. Tapi, ya karena orang bilang ignorance is a bliss, tapi bukan nggak tahu, cuman sadar aja. Ya, ketika kita sadar, kita udah nggak ngurusin lagi. Jadi, cuman, oh ini begini, gitu ya. Bukan yang, ah bodo amat, gitu. Itu kan ada, ketika kita berpikir atau bersikap bodo amat, kita mengambil pilihan untuk nggak mau tahu, nggak mau ngurus. Tapi ketika kita sadar, jadi ini bedanya tipis banget. Mungkin kalian yang udah tahu rasanya baru bisa tahu ya. Tapi kalau kalian yang bingung, masih bingung, artinya kalian belum sampai di situ. Ketika kalian sudah sampai di level, oke, oh gini, aku sadar, ya sudah, gitu ya. Itu bukan urusanku, aku tidak mau ikutan, tapi aku tahu gini, gini, gini. Jadi, itu kesadaran. Bedanya tipis banget sama ignorant atau nggak mau tahunya itu. Oke, disini adalah 10 of coins. 10 of coins ngomongin tentang peran kalian di keluarga, di masyarakat. Apa kewajiban-kewajiban kalian. Kalian mungkin punya tanggung jawab secara finansial atau sebagai provider di keluarga, di pekerjaan. Dan itu yang harus kalian fokuskan di bulan ini adalah bagaimana kalian memprovide atau orang-orang di sekitar kalian itu yang membutuhkan bantuan kalian atau membutuhkan peran kalian itu, kalian melakukan peran kalian dengan baik di situ. Oke, ini barusan berantakan kartunya. Ada apakah? Oke, kita lihat kartu untuk Sagittarius. Jangan lupa untuk bermimpi, Sagittarius. Mimpi kalian itu adalah semacam tuntunan ya dari yang maha kuasa, dari alam semesta, bahwa ini loh kalian tuh ada, bisa loh ke situ. Jadi, makanya ada mimpi-mimpi itu diciptakan untuk ngasih tahu. Di situ tuh ada. Tapi ketika kita jadikan goal itu, kadang-kadang kita bingungnya adalah gimana caranya. Nah, ketika kita bingung caranya, gak usah di-stressin, di jalanin aja, ngalir aja. Karena ketika kita stressin, kita malah gak kemana-mana. Tapi ketika kita tahu, oh mimpi kita kesana dan kita yakin kita akan terwujud, maka biarkanlah semestanya membantu kita mempersiapkan step-stepnya menuju ke mimpi kalian itu. Oke? Jadi, jangan lupa bahwa kalian punya mimpi dan kalian bisa bermimpi bebas, visibel maupun tidak, kalian yang tahu. Tapi biarkanlah ini menjadi kerjasama antara kalian dengan semesta. Jangan sampai kalian sendirian, aku mau apapun yang terjadi, aku harus mewujudkan itu, itu determination itu bagus, tapi ketika kalian menjadikan itu menjadi ambisi, itu akan menjadi malahan berbalik. Tapi kalau kalian, oke aku punya mimpi, semesta atau Tuhan atau siapapun yang kalian panggil itu, bantu aku untuk mewujudkan itu, maka akan tercipta kerjasama di antara kalian dan semesta, kalian berselaras untuk mewujudkan atau mengantarkan kalian ke si titik mimpi itu. Seperti itu cara berpikirnya. Ini bacaan untuk kalian di bulan Juni, semoga semuanya terwujud. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi. Keep happy and keep healthy.